Salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang ikut dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U19 yaitu Jim Kruk memberikan penilaian soal lokasi pemusatan latihan timnas U19 di Stadion Madya Ia mengatakan sedikit mengalami kendala terkait beberapa fasilitas yang belum memadai Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru setelah dunia olahraga Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Jim Kruk bersama kedua pemain keturunan lainnya saat ini sedang mengurus administrasinya untuk menjadi warga negara Indonesia Dua pemain lainnya adalah Kei Boham dan Max Christofel Mumpung sedang berada di Indonesia, berlatih timnas U19 Sintayong menyertakan ketiganya untuk latihan di Stadion Madya Komples GBK Jakarta pada Selasa 21 Juni 2022 malam Meski begitu, mereka bertiga belum bisa ikut ajang piala AFF U19 2022 di Indonesia Ini adalah latihan pertama saya bersama tim di Indonesia Di sini cuacanya lebih panas, jadi saya harus banyak menyesuaikan diri Tapi saya pernah berlatih dengan tim sebelumnya di Perancis, kata Jim Kruk seusai latihan Kondisi rumput lapangan di sini juga berbeda dengan Eropa Di sini bergelombang, berbeda dengan di Belanda Sambungnya mengementari lapangan Stadion Madya Jim Kruk yang berusia 17 tahun berposisi sebagai penyerang tengah Dari laman transfer mark, mencatat dia bermain di klub VTC U18 Kruk mengakui kalau kedatangannya saat ini bukan untuk ikut piala AFF U19 Melainkan untuk tampil di piala dunia U20 2023 Di mana Indonesia menjadi tuan rumah Proses menjadi WNI masih berlangsung Saat ini, staf di federasi masih mengurus dokumen saya, tutur Jim Kruk Tetapi, saya sudah diizinkan untuk ikut latihan Dan mereka PSSI akan bekerja Agar saya bisa main untuk tim masuk U19 di piala dunia U20 Demikian Jim Kruk Bagaimana menurut teman-teman?